Lee Min-ho diperiksa atas dugaan penggelapan pajak, agensi beri klarifikasi. Lee Min-ho sepertinya masih berada di Kanada. Namun aktor kelahiran tahun 1987 itu dalam waktu dekat bakal menyapa penonton lewat drama As The Stars bersama Gong Hyo Jin. Belakangan ini, sejumlah selebriti Korea Selatan mendapatlah orang dituduh melakukan penggelapan pajak. Kini, giliran aktor Lee Min-ho dan agensinya yakni MYM Entertainment yang dilaporkan pernah melakukan tindakan ilegal itu. Pelayanan pajak nasional belum lama ini melakukan pemeriksaan pajak terhadap 84 orang termasuk artis dan atlet, penulis webtoon, youtuber, dan operator platform. Sebelumnya, Kim Tae-hee, Lee Byung-hun dan Kwon Sang-wo juga terseret kabar penggelapan dana itu. Kini, media menyebutkan bahwa Lee Min-ho telah mendapat pemeriksaan pajak khusus yang tidak biasa dari layanan pajak nasional pada September tahun 2020 dan dikenakan denda ratusan juta won. Agensi Lee Min-ho segera mengklarifikasi laporan tersebut. Lee Min-ho telah dengan setia membayar pajaknya. Tidak pernah ada yang memalukan tentang dirinya. Keputusan korektif dan pajak tambahan dikeluarkan karena kesalahan akuntansi dalam proses penanganan pengeluaran perusahaan, ungkap agensi pada Kamis 2 per 3. Di sisi lain, Lee Min-ho dalam waktu dekat bakal menyapa penonton lewat drama As The Star bersama aktris Gong Hyo Jin sebagai lawan mainnya. Proses syuting dalam drama fantasi romantis itu kabarnya telah berakhir. As The Star menceritakan tentang astronot dan turis yang bertemu dan jatuh cinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!